Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa ada aksi koboi seorang polisi berpangkat brigadir. Dia mengumbar tembakan di depan warga cuma gara-gara ditegur agar jangan ngebut berkendara di area permukiman. Dan bukannya takut, warga malah makin berani menantang si polisi koboi tersebut. Orang berkerumun di depan rumah warga, padahal waktu sudah malam. Jam menunjukkan pukul 8 lewat 47 menit hari Senin. Apa yang mereka bahas? Perhatikan video ini. Mobil warna putih dan mobil warna hitam saling berhadapan. Kedua mobil berhenti tepat bersebelahan. Bagian depan mobil hitam didatangi warga. Cek cok dimulai. Seorang pria berjaket merah keluar dari mobil hitam. Terjadi perselisihan. Pria berkaos abu-abu mendorong pria berjaket merah. Adu argumen terjadi, satu lawan tiga. Seorang pria lainnya berusaha melerai. Mendadak, pria berjaket merah mengeluarkan senjata api dan terdengar suara letusan. Tembakan ke udara tak membuat warga takut. Mereka biasa saja, tak ada kepanikan, malah semakin berani. Menunjuk-nunjuk pria berjaket merah. Dan lagi, tembakan ke udara dilepaskan. Warga mulai terurai. Usai melepaskan tembakan yang kedua, pria berjaket merah masuk dalam mobil dan berlalu. Rekaman sikat ini diunggah di media sosial dan viral. Usut punya usut, ternyata pria berjaket merah umbar tembakan dua kali adalah anggota Polsek Rungkut Surabaya berpangkat Brigadir Berinisial ACA. Peristiwa ini terjadi di Desa Tambak Rejo, Kecematan Waru, Jawa Timur. Wakka Polrestabes Surabaya memastikan Brigadir ACA sudah dipanggil dan diperiksa propam Polrestabes Surabaya dan senjata api telah diamankan. Pertanyaan sudah kita amankan, kemudian sudah kita periksa secara internal. Pertanyaan sudah proses, kemudian selanjutnya sudah kita amankan. Kemudian terhadap yang persangkutan, akan kita kena sanksi disiplin yang tegas, artinya tidak ada toleransi. Jadi peristiwa itu sebetulnya karena ada emergensi ya, emergensi yaitu istrinya akan memahirkan dan sehingga pendarahan. Sehingga terkesaksa, kemudian sempat terjadi kesalahpahaman dengan tetangga. Lebih lanjut, Hartoyo menjelaskan, Brigadir ACA memiliki izin pemakaian senjata api dan diperbolehkan menggunakannya. Meski demikian pemakaian tidak boleh disalahgunakan, penggunaan senjata api telah diatur dan tidak sembarangan. Senjata api boleh digunakan dalam keadaan sangat terpaksa untuk melindungi jiwa orang lain, kemudian untuk pembelaan diri dalam pelaksanaan tugas. Demikian laporan Zainal Azari dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!